Makanya sekarang, kenapa aku tanya, Kiki gak ngapuk pacaran? Enggak! Malah kayak, ayo, ayo sakitin aku, sakitin aku, gitu Iya, mana lagi? Tanpa sukses! Kiki, gua punya pertanyaan, gua namanya, namanya PEGEL Pertanyaan Google Jadi gua akan browsing nih Google, dan lu jawab aja Karena ini yang banyak orang pengen tau nih, mengenai lu Kiki Saputri mau dicium siapa? Kalau aku sih pernah mimpiin, mimpiin yang aku ciuman itu sama Bang Reza Emang kayaknya ciumannya kalau beneran gitu Kenapa bulunya ya? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please, subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gua menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Lu beneran udah tanya, lu gie atau nggak? Iya, mah! Lah kalau gie mah mana ngaku dong? Ngaku ya? Ada, ada yang awalnya nggak ngaku, terus aku jelasin Gie, jadi gini, aku tuh kemana tuh begini, gini, bla 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 Terus baru dia bilang Ya Ki, sebenernya jujur aja, ya aku Ya aku juga di dunia rainbow Tapi aku pengen tobat, gitu Ada yang gitu Terus aku bilang, ah udah lu nggak usah tobat Udah kita temeran aja, apa mau apa? Ayo, mau gua jualin produk lu gimana, ha? Iya, 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 ayo barang-barang Tapi justru ini yang belum ada dimana-mana Iya bener Kalau jadi guru, itu udah banyak Iya, iya gua tau Lu Pacaran lagi setelah ini? Setelah lu ditinggal, setelah lu diselingkuhin, lu dipacarin Yang lu percaya Gay dan pansos, lu masih mau? Mau Masih mau, lu nggak kapok? Mau mau, enggak Enggak Terus, gimana cara lu yang sekarang Dan gua yakin, gua yakin banget lu akan semakin Jauh lebih terkenal lagi dari sekarang Nanti kalau W.A. lu mungkin dibalasnya 3 tahun lagi Mungkin Aiki gitu ya Sekarang aja dibalasnya 3 minggu sekali Saking sibuknya Dan terus gimana dong cara lu sekarang kayak Mana orang yang bener-bener sama gua Mana yang Mau sesuatu dari gua? Kalau aku kok orangnya dari Dari dulu tuh selalu Memegang teguh kayak Aku akan jadi diriku apa adanya gitu Sama siapapun Jadi Ya kayak aku nggak akan pernah bohong Tentang background keluarga ku Pokoknya Ya Ya akan terlihat sendiri gitu maksudnya Dan gini Ketika aku batal nikah Terus ternyata Itu kan sakitnya luar biasa ya Terus Ternyata Aku tahu alasannya Allah mau bawa aku ke titik ini Oke Jadi ketika aku dikasih rasa sakit Ternyata kebahagiaannya juga Besar gitu yang dikasih sama Allah kan Ya Mungkin kalau aku kemarin nggak pernah nikah Aku lagi netekin anak sekarang Ya daster ya kan Nah terus Makanya aku juga percaya Ketika kemarin aku disakit Ya dibohongin itu kemarin Terus kan kayak Jadi gini Pas banget momennya adalah Aku tuh lagi pengen banget Pengen banget jadi host Oke Jadi aku tuh pengen banget coba Kayak standar komedian udah Main sinetron film udah Pengen banget coba jadi host Belajar gitu jadi host Terus Cuman kan ada beberapa tawaran Tapi Nggak Apa ya Budgetnya Nggak sesuai gitu kayak cuma Bukan Eh budgetnya Kiki mahal lu sekarang Aduh maafin aku ya Ya nggak apa-apa Ih mudah gue pantes aja Jadi banyak job-job yang tertolak nih Aduh Iya Sorry ya PH PH Booking Kiki 3 tahun lagi Kayak Jeffrey Nicole ya Bookingnya 20 film Ya aku tahu sih Eh mungkin itu rejeki dicium Jeffrey kali Eh dicium Nicole kali itu rejekinya Iya Iya Ya dicium Reza Nah terus kayak Makanya Terus ketika aku kemarin Disakit sama dia Tiba-tiba aku ditawarin Jadi host Dahsyat Oh Maksudnya kayak Menurut aku ya Bersanding dengan Seorang Raffi Ahmad Iya 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 Ben Cagur Ayu Dewi kayak Eh siapa Kiki gitu Apalagi dahsyat kita tahu dulu Sukses banget kan Programnya Zaman Almarhumka Olga Luna Maya gitu Iya 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 Terus aku dapat langsung program Ramadan lagi dipercaya Berapa puluh episode gitu Iya 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 Itu kan sesuatu yang Nah itu Aku langsung berpikir Oh Makanya kemarin ditempa nih Dibohongin Terus Dimanfaatin mungkin ya Jadi kayak Ya Allah mau ngasih balingan ini Makanya sekarang Kenapa aku tanya King gak kapok pacaran Enggak Malah kayak Ayo ayo sakitin aku Sakitin aku gitu Iya Mana lagi Langsung dibayar Tapi dibayar kontan loh Matuhan Gila itu cepet loh Iya Itu cepet banget sih Makanya ya Lu dulu Masuk komika Itu bener-bener nginjek komika Karena lu gagal nikah gitu kan Pertama kali nginjek komika Iya Sama sekali dulu gak pernah Kan lu guru kan Iya Terus lu nginjek komika Kenapa lu komika Kenapa lu gak Gatau lah lu Bisnis Atau misalnya lu jadi guru Atau lu Banyaklah hal yang bisa lakukan Selain jadi komika Lu kan diketahuin orang Ki Apalagi perempuan Nah Dulu juga awalnya gak jadi pelaku stand up Nah terus Tapi ke komunitas stand up community cuma buat nonton doang Jadi itu waktu pas aku Kan aku pagi sampe sore ngajar Hmm Malemnya tuh pulang ke rumah nangis galau Mama nangis lagi gitu Hmm Jadi nangis-nangisan dulu Hmm Nah aku mikir kayak Aduh kegiatan apa yang bisa aku lakukan Ketika aku pulang ngajar gitu Oke Terus aku kayak ada komunitas dongeng Tapi komunitas dongeng tuh cuma adanya di weekend Oke Itu Terus akhirnya kayak Aku searching Oh Hari ini komunitas stand up Setiap jam 8 malem di cafe Oke Jadi aku coba tuh dateng Pulang ngajar Aku dateng nonton Ketawa-tawa Kok Siapa yang lu tonton? Maksudnya kayak ada bekas tukang beral Yang lu tonton siapa? Komiknya? Ya ini Komika-komika lokal dulu Belum ada Aku belum nonton Maksudnya kan kalau komunitas itu Yang masih Belum masuk TV gitu loh Ajang latihan para sekret komedian Yang sekarang Jadi siapa kan banyak tuh Ernest juga dulu begitu Panji kan dulu Yang angkatan Angkatan aku ya Pas baru masuk suca 4 Suca 3 Oh jadi satu lintingan Maksudnya Iya Seleting gitu Seleting Terus Nah jadi itu Awalnya aku cuma nontonin doang Terus ketawa Pulang Nggak tidur kan Besok ngajar Dateng lagi ke komunitas Nonton gitu Itu pada saat lu depresi Karena lu depresi Iya itu seminggu tuh Terus ditawarin Kak mau coba naik nggak Mau coba open mic namanya Akhirnya aku Oh iya deh boleh deh Karena aku guru Jadi kayak Ngomong depan orang tuh Bukan hal yang berat buat aku Benar Lu guru apa sih? Banyak yang nggak tau lu Lu guru apa? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Emang bahasa Indonesia Mesti Mesti Ternyata banyak yang nggak bisa juga Apakah aku di sekolah internasional Kemarin Iya uh Sama bule dong banyak ya Chinese gitu Kayak kokol gitu Hahaha Yang ngomong bahasa Indonesia Pelo-pelo Hahaha Hahaha Terus udah gitu Itu kan guru di sekolah internasional Iya kan Berarti kan gurunya Penghasilannya lumayan lah Lebih lumayan kan ya Dibanding guru-guru Bersama lokal gitu kan Nah terus lu open mic Nah jokes pertama lu apa? Ini cuma cerita doang Apa? Aku waktu itu Cerita masa kecil kayak Dulu tuh waktu aku masih SD Hmm Jadi kan aku Di rumah tuh mandinya Pake sabun batang Hmm Nah dulu tuh Aku pikir sabun batang itu Bisa buat mandi Bisa buat keramas Oke Gara-gara Setiap kali aku mandi Selalu aku lihat ada rambut di situ Hmm Kupikir itu Ayahku mamaku Pake buat rambut Oh Hahaha Jadi tuh Itu Setelah aku dewasa Aku tau Oh anjut Aku ditiputnya Aku terus kalo mandi Aku terus pake sabun batang Iya 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 Tapi kok Mas gua Gitu Oh orang tua aku aja pake buat rambut Gitu Iya 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 Tapi emang rambutnya panjang nih sabun Hahaha Mayan Oh my God Iya sih Agak iker lah Jaman dulu kan belum ada bikini wax Bikini wax Bikini wax Brazilian wax Iya aku dulu Aku belum menggunakan teknologi sabun cair dulu Iya 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 Masih susah Belum mampu beli Hahaha Terus udah gitu Itu jog pertama Terus itu berhasil Terus lu merasa kayak Wow gua ada masa depan nih di dunia ini Enggak Enggak Langsung begitu Langsung kayak Eh kok pada ketawa ya Gitu Eh kok seneng Pernyata tuh Seneng loh gitu Ketika kita tampil terus ada yang ketawa Coba lagi Tapi ya gak Enggak langsung terus lucu Terus Diajari cara tulis materi Gitu Sama siapa? Sama senior-senior di Starap Comedy Di komunitas Oh Ini senior-senior ini berarti Bukan Ernest Itu senior-senior banget gitu kan Itu senior banget ya Itu senior banget ya Kan pertama-tama kan Radit, Ernest Gitu-gitu kan Lintingannya tuh Solihun Panji dulu-dulu tuh Bukan mereka nih bukan? Bukan Bukan Itu kan aku ketemu beliau di acara Kayak audisi Suca baru ketemu tuh Oh ini Bang Panji gitu Kayak Wih artis gitu Ketemu artis Berarti lu bener-bener dari bawah banget ya? Dari bawah banget Dan itu kan aku 2017 ya Setahun itu Sebelum Suca kan aku 2018 Setahun itu aku ikut lomba-lomba off-air yang di kampus-kampus Di partai-partai gitu Oh iya Lu bener-bener kayak Bawah banget tuh Kan ada yang kemudian Sering diskusi sama yang Legenda-legenda gitu kan sekarang Terus materinya banyak diserap Terus banyak diikutin Tur-tur Lu bener-bener gak ada tuh kayak gitu Oh iya Dan lu perempuan lagi? Bener-bener Iya Dan itu di komunitas aku Pertama aku perempuan sendiri Sekarang kan kalo di Kalo di stand up comedian Perempuan yang bener-bener kita tahu Paling bisa di itu 5 ada gak sih? Yang ada di imperfection kan? Betul Rata-rata tuh Jarang Jarang banget Jarang banget Yang Yang Bandingannya cuma 10% Banding 90% lah Terus lu sering dikatain gak lucu gitu gak? Enggak sih kalo gak sefrontal itu Maksudnya kayak Diserap comedy tuh Sangat apa ya Sangat Saling support gitu Kalo misalnya Oh ini tadi Misalnya tadi pas naikuran aja ada yang ngasih tau gitu Senior di komunitas Kayak eh Tadi Ki Ini kayaknya bagus deh kalo lu cabangin kesini Kayaknya gitu Oh Berarti Mereka baik-baik banget ya Mungkin karena lu cewek kali ya Mungkin karena lu cewek bukan? Iya bisa jadi juga Tapi maksudnya Saling support antara Antara senior sama pe junior gitu Yang ada di komunitas Iya tapi kayak senior-senior yang udah masuk TV juga kadang-kadang Sekali waktu kalo lagi kayak Bang Panci nih Beliau juga masih sering open letter komunitas Ngelatih materi Terus sharing pengalaman gitu Kalo menurut lu yang paling hebat di Indonesia Komika yang Wah ini gua kalo ini Atau di dunia lah Tapi di Indonesia lebih seru sih Karena jokesnya kan lebih cocok ya Karena di Amerika bener-bener tuh jokesnya cocok Siapa menurut lu yang paling Wah Gue mau jadi kayak dia nih top nih Cita-cita kita tuh kayak Kayaknya udah kalo diajak main film tuh Kayaknya udah goals banget gitu Terus aku bilang Gue pengen banget kalo Apa Jadi manajemen aku Enes Kenapa? Karena Semua yang aku lah senior-senior ku tuh Kayak Bang Benedion Iya Dari setiap komedian terus Diajarin nulis Jadi sutradara Iya Bang Arut Routing Iya iya Sekarang lagi nge-direct Bang Aco Iya iya Menurut aku Ko Enes Mau mengajak Anak-anaknya juga Berkembang seperti beliau gitu Iya misinya besar sih Arnes Bukan Cuan Bukan cuan Nah Terus lu Menurut lu Momen apa yang paling sukses Sebagai seorang komika? Lu ngerosting Karena yang diingat publik Lu ngerosting Apa sih Bu Susi Pak Hanik dulu ya Tapi momen lu Menurut lu Wah gue sukses nih Momen terbaik gua nih sebagai komika apa? Batu loncatanku adalah di Pak Padrizon itu sebenernya Oh itu momen terbaik tuh berarti? Sampai saat ini? Momen terbaik Karena itu Batu loncatan pertama Untuk aku bisa ke Bu Susi Untuk aku bisa Ke Ko Enes Bisa main film Aku sekarang kalo stand up Di corporate Semua orang minta di roasting Roasting gua dong Roasting bossnya Roasting bossnya Roasting bossnya gitu Iya Jadi misalnya aku diundang Gathering perusahaan Bank ini Diundang Aku selalu roasting Direksinya tuh Oh iya Gitu Terus Misalnya Direktur perusahaan ini ulang tahun Aku selalu roasting Oh iya Berarti Lu baru Lu Gue baru tau ya Ada bener-bener pekerjaan ini Caci maki orang dibayar Itu Makanya Ya Allah kok enak banget kok Iya enak banget ya Sumpah Caci maki orang Maki-maki orang Marah-marahin Kalo lu maluin orang Bos lagi Dibayar Dibayar Makanya kalo aku lagi ngisi acara tuh MC MC nya pada kesel Dibayarnya berapa? Pertama kali lu dibayar berapa? Dulu Honor pertama lu Nasi kotak Di kampus Eh kak ikutnya Oh iya Cafe Iya Nasi kotak Duit gak ada Iya Kayak ada Kita tuh dapet panggung aja udah seneng banget dulu Oh Dapet panggung dengan penonton umum yang berbeda Terus dia ketawa kita berasa tuh kayaknya udah jumawa gitu rasanya Itu ya Itu berarti 2 tahun lalu ya Kira-kira ya 2018 lah 2017 Sebelum suci Iya 3 tahun lah ya berarti ya Berarti dalam 3 tahun Menurut hidup lu berubah banget ya Sekarang berapa? Aduh Aku bukannya gimana-gimana kok Takutnya orang kan gak paham ketika kita sebut ngobrol kayaknya gede gitu kan Ya berapa lah 100 Lebih Ya Sekali tuh Sekali muncul Enggak Empat kali Empat kali Gila Gila Giki Dalam 3 tahun hidup lu bener-bener kayak Tuhan bener-bener kayak Gila ya Dan lu termasuk cepet banget lagi Bener-bener cepet banget Asli cepet banget Gua tuh lu jaman-jaman Twitter Aco-aco ya Aco tuh lucu banget lu Muhaatli Iya iya Jaman-jaman Iya tapi Tapi lu kayak Ferrari gitu Gila ya Iya itu tadi kok makanya hidup asli Kayaknya Allah kasih Balasan Atau sakit gitu maksudnya Aku percaya sih itu Iya 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 sih bener Eh Ki Gua punya pertanyaan Gua namanya pegel Pertanyaan Google Ini gua Google Terus udah gitu nanti lu jawab Ini gua cuma tulis Kiki Saputri Iya Nih pertanyaannya Kiki Saputri Kiki Saputri anak siapa? Ada loh di Google Kiki Saputri anak siapa? Anak siapa? Iya tulisannya gitu Itu Kiki Saputri Terus Kiki Saputri anak siapa? Anaknya Pak Asli Amo Bu Sri Oh Berapa saudara? Tiga Tiga Kiki anak ke? Satu Anak Sulung Adik? Jauh gak? Atau deket-deket? Aku sama yang kedua beda 7 tahun Hmm Sama yang ketiga beda 18 tahun Oh iya? Jadi namaku kecolongan Oh Berarti sekarang yang ketiga umurnya baru 8 tahun deh? Hmm 7 tahun Iya Oh iya? Pas 2 SD Oh Dulu Cita-cita jadi? Kalau ditanya orang jadi presiden Oh amin Gua doain Sekarang masih? Sekarang? Minimal udah Udah ketemu Minimal udah main-main ke gedungnya udah Betas dengan komedi Hahaha Udah 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 Paling tinggi yang lo roasting Atau pejabat yang nonton lo paling tinggi apa tuh? Ketua DPR Ketua MPR udah gitu Udah Lalu tinggal dikit lagi tuh Amin ya Allah Lu berani ngerosting Pak Jokowi? Berani waktu itu hampir Terus gak jadi Kenapa? Budgetnya gak adil dianya yang ketinggi kerendahan atau lain ketinggian enggak tapi tapi menurut gue nasi kotak nasi kotak istana enak juga loh Ki tapi sekarang kita nggak bisa bea teknisi pakai nasi kotak kok nggak bisa beda ya stick ya nggak beda Aduh Ki gua cari lagi ya Google ya ini cuma cuma tiga pertanyaan doang ini pertanyaan kedua Kiki Saputri mau dicium siapa nah sabs gimana enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini nah tidak hanya mendukakan tontonan yang seru tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway giveaway yang seru juga gimana caranya biar ketinggalan giveaway gampang buka Instagram kalian scan barcode ini ini adalah barcode Instagram gua terus di follow kenapa karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram kalau mau sebenarnya aku enggak enggak ada kemauan sama siapa-siapa gitu maksudnya kayak aku cuma memulih ke apa keinginan netizen doang ya jadi kalau aku sih orangnya akan enggak murahan kan ya usah aku banding siapa gitu kesana aku murahan banget karena aku mau nggak gitu kan enggak 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 gue tahu gue tahu Reza itu sampai kaya Kiki please 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 lo ga dicium abang gitu ya? iya kan? hahaha ketika aku ditari tarik ah udah lah cukup lah sekali gue liat tuh pas imperfect tuh iya iya kayak Reza nih kapan naiknya terus pas naik tuh kayak gimana lo berantakan gitu aku sih yang penasaran itu sama Aril Noah dan Nicolas Saputra asik asik jadi lo mau dicium sama Aril Noah sama Nicolas Saputra bentar lo di awal klok bilang sama gue lo maunya cuma dibawah 30 tahun itu udah melanggar emang sama Aril berapa? Aril yang lebih lah Aril Noah kan? oh pengecualian berarti Nick Sab juga lebih lah yaudah pasti dibawah 35 deh nggak mereka juga lebih ya dibawah 40 deh Obrano Karno di atas 40 kan? iya Obrano Karno di atas 40 oke ini pertanyaan terakhir nih Kiki Saputri Kiki Saputri mau pacaran sama siapa? mau pacaran sama siapa? iya tuh ada di google Kiki Saputri mau pacaran sama siapa? mau pacaran sama laki-laki normal yang mau juga pacaran sama aku gitu simple aja enggak ada aneh-aneh ya lu pilih mukanya ke siapa? kerennya ke siapa? normalnya ke siapa? normalnya ke siapa? nggak gini Ki maksud gue kan normal gini dia ini ya enggak iya ini lah itu punya anak punya bini maksud gue normalnya kayak gimana iya itu iya sih itu masalah dia banyak yang keren gitu sekarang ini ngomong apa sih di vlog gue iya maksud gue normal lu tuh gimana? punya istri, punya anak, terus normal itu normal atau normalnya yang oh iya betul iya kan maksud gue normal orang beda-beda oh iya ada deh yang jujur maksudnya kayak ya bagaimanapun dia yang penting jujur jadi aku tuh tau dari dia langsung terus kayak aku gak kaget kalau dikasih tau orang misalnya emang dia misalnya dia ex itu ya udah gak apa-apa gitu yang penting dia jujur ex itu mons ex apa? aku mau yang kayak kok Robert yey kenapa? bohong soalnya kok Robert kayak kayak kok Ernest kenapa lu gak bilang Ernest aja? aku mau kayak Ernest apa susahnya ngomong kayak gitu? tapi mau yang kayak ko Ernest tapi gak terlalu sipet eh gak terlalu sipet gak terlalu sipet kayak ko Robert gitu ah lu bohong nih pokoknya lu pilih deh siapa laki-laki di Indonesia yang lu mau pacarin ini laki-laki idaman lu nih ini nih ini kalo bener-bener laki nih laki gue nih begini nih gitu pasti ada gak ada yang di Indonesia ada ya udah gini deh diantara Reza Jeffrey Boy Iqbal siapa lagi Tuki? Dul? 5 ya? ciumnya di pipi semua kan? ada yang disini ya ya disini-sini kan? ya pengen dicium di bibir sama siapa? pertanyaan Google pertanyaan Google pegel pertanyaan Google harusnya udah dari yang aku cium ya? ya kalo enggak gak usah enggak juga gak apa-apa tapi kan gue tadi memudahkan hidup lo tapi kalo enggak ya gak apa-apa jadi gue sama siapa ya? kalo tipikal aku banget sih Bang Ariel Ariel Noah karena lagunya atau karena videonya karena apa? videonya atau lagunya video musik ya karena enggak kayaknya berkarisma gitu loh oh iya 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 lu lihat dari videonya kan? belum, aku belum nonton loh video klip Peter Pan gak pernah nonton? oh kayaknya gitu iya 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 eh tapi jangan deh jangan deh jangan mengarul deh kenapa? mengarul udah pernah sama itu kan? gak ada yang bikin aku deg-degan gitu loh artis Indonesia tuh yaudah deh gue gampangin aja nih pertanyaan susah banget ada jawabnya ya gue gitu diantara 5 orang yang pernah cium lu mana yang bikin lu paling deg-degan? kalau aku sih pernah mimpiin mimpiin aku ciuman itu sama Bang Reza aku bener bener ya? sampe ke bawah mimpi lu ngomong mimpi ciuman loh? mimpi ciuman sama Bang Reza pernah aku aku bilang sama Bang Reza waktu itu pas lagi syuting bareng mimpi ciuman ya? bukan mimpi dicium ya? iya bukan mimpi mencium bukan ciuman 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 di mimpi itu lu sama Reza ciuman? ciuman di? kayak di bangku gitu tapi gak tau dimana gitu pokoknya oh kayak Bang Reza tuh dateng aku lagi duduk terus Bang Reza dateng terus langsung cium gitu ciuman loh yang lu bilang ciuman oh iya? ciuman ya iya pakai pakai baju? di mimpi? enggak pakai pakai tapi ciuman ciuman lama ciumannya pokoknya enak ciuman 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 terus lu dituitin Reza terus Reza bilang apa? terus dia ketawa ngaka kan? terus katanya wah mikirin apa gitu enggak itu aku lagi tidurnya lagi di lokasi syuting lagi tidur di lokasi syuting oh lagi imperfect terus lu bukan sebelum imperfect waktu sinetron yang masjid yang tak dirindukan itu sama Bang Reza karena Alekositu banget sama Beliau iya bener 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 iya iya disinetron terus minta dicium itu belum dicium pipi sabang Reza itu belum? aku udah mimpiin ciuman duluan terus jadi kenyataan baru pipi ZA ingat loh baru pipi kan aku sabang Reza adek kakak iya iya masa adek kakak mau dicium di tempat lain mah cuma di mana lagi iya bener nggak mungkin mungkin aja tapi kayaknya enak tapi kayaknya enak ya sabang Reza ya kenapa bulunya ya? eh bulunya gak sih? aku jadi asap lu aja aku jadi ngebayangin dosa lah puasa aku lagi puasa lho bener iya ini belum jamnya buka loh coba ditahan dulu sejam lagi baru mikirin Dua Eza ya tadi kita udah dosa tau ngebahin orang iya bener abis nonton ini ini kalau abis nonton ini ada yang gerebek rumah lu mohon maaf ya gua kenapa digerebek dong rumah aku emang aku apaan lu? kirain yang yang gak seneng banget kita omongin terus marah-marah mohon maaf ya gua minta maaf cuma lagi social distancing kok kenapa dia gak berani? bukankah dia laki-laki? aduh kayak pengen ngomong tapi ketahan disini kayak ini udah menjelang akhirnya apa yang masih disini? itu gak enak lho ntar tenggorokan sakit kalau lagi puasa jangan nanti aja pokoknya penonton yang korban harus nanti kalau aku ada special show stand up comedy insya Allah oktober nanti dateng nonton aku akan kupas tuntas perjalananku update youtube channel lu juga dong disini ya youtube channel kiki saputri lu punya youtube channel ada kiki saputri official kiki saputri official IG IG tv nya juga aku mau minta maaf dulu boleh gak? boleh buat kalau nanti kamu nonton maaf ya kalau kamu dibahas abis kamu lucu banget sih jadi kan aku pengen bahas terus makanya kamu tuh ya jadi orang apa adanya aja jujur gak usah jangan malu ketika kamu terlihat miskin tapi kamu malulah ketika kamu berkura-kura kaya dan apa adanya aja pasti banyak orang yang sayang sama kamu kalau kamu juga gitu oke oke ini buat siapa sih? buat itu mantan yang tadi kita bahas kan oke mantan yang terakhir ya berarti ya oke 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 kita lanjut aja di luar video ini ya iya 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 oke ini harus gue akhiri dulu ini kalau gak habis-habis nih kiki terima kasih ya kia semoga lancar puasanya terima kasih kakak selalu diridui dengan kesehatan dengan kebaikan karena lu orang yang bayi itu orang yang apa adanya dan gue yakin ketenaran tidak akan menyelaukan hati lu terima kasih 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 terima kasih